Meski ditetapkan sebagai zona merah penyebaran wabah virus corona, namun hingga saat ini, Kabupaten Cirebon belum juga menerapkan lockdown. Padahal, Kabupaten Cirebon termasuk rawan diserang wabah corona, karena wilayahnya yang cukup strategis. Alhasil, setiap harinya, orang dalam pemantauan atau ODP wabah virus corona setiap harinya terus bertambah. Sebelum melanjutkannya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi setiap harinya dari kami. Kami belum menerapkan lockdown, kita masih koordinasi dan menunggu perintah pemerintah pusat. Kalaupun lockdown, saya pikir mudah rotnya terlalu banyak, kata Bupati Cirebon kepada wartawan di Gor Watubelah. Bapak Bupati Cirebon meminta supaya masyarakat di Kabupaten Cirebon mematuhi anjuran pemerintah dengan cara bekerja dan beribadah di rumah. Khusus untuk libur anak-anak sekolah, ada penambahan waktu, yaitu sampai tanggal 12 April bulan depan. Hal ini, untuk meminimalisir sebaran virus COVID-19 di Kabupaten Cirebon. Kita harus hati-hati menjaga keluarga dari penyebaran wabah virus corona. Kalau bisa, kerja dan beribadah di rumah saja, karena penyebaran virus ini sangat cepat, ungkap Bupati Cirebon. Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini menjelaskan, setiap harinya memang ada penambahan orang dalam pemantauan, atau ODP, dan pasien dalam pengawasan, atau PDP. Namun, untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pihaknya menyiapkan Spot Center Watubelah sebagai penanganan isolasi bagi PDP. Saat ini, sudah disediakan 20 kamar tidur dengan fasilitas yang cukup mendukung. Kalau ada orang yang baru datang dari luar daerah, datang ke sini dan kita tes. Ruang isolasi juga sudah kami siapkan. Ini untuk antisipasi barangkali nanti ada penambahan PDP. Tapi, mudah-mudahan sarana yang sudah kami siapkan ini, sama sekali tidak terpakai, dan jangan sampai pasien yang masuk. Jelas Eni. Eni menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan menularnya wabah virus corona. Selama tiga hari ini, terus diadakan penyemprotan, disinfektan dengan skala besar, di wilayah Pemkat Cirebon, dan tempat-tempat strategis dan tempat pelayanan umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!